Beli lagi jualan prostitusi, selamat pagi salam anti-korupsi. Pernahkan nama saya Nesko Utasui, saya ada di SMA Negeri 1 Sembukuro. Pertama-tama, padahal ini akan mencubur kepada Tunggungan Masa, atas berkanya kita dapat bertumbuh di tempat ini dengan keadaan saya. Yang saya hormati diwarna suri, panitia penyelenggaraan untuk hidup dan hati ini sekalian. Pada kesempatan yang terbawa dia ini, saya akan menyampaikan bidang selesai mengangkat tema anti-korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin yakni korupio, yang memiliki arti merusak atau menghancurkan. Dapat juga diartikan sebagai satu keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, dan tidak kemoral. Menurut kawas besar bahasa Indonesia, korupsi adalah tindakan penyelenggaraan atau penyelenggaraan dua muka untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Pada tahun 2000, World Bank juga menginisikan korupsi sebagai suatu penyelenggaraan dengan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Pada tahun 9 Desember kemudian, kita akan memperlihatkan fara anti-korupsi sesudahnya. Pada hari itu bulan, kita melihat kembali ke belakang. Sudah sejauh mara anti-korupsi menjemah sebagai suatu tindakan yang khususnya di negara-negara Indonesia. Namun yang tanya yang terjadi di belakang masih sangat miris. Masih banyak kasus korupsi yang berkunculan. Pelakunya pun bukan apa sembarangan. Sekelas menteri, pejabat politik, DPR, bahkan orang yang tidak soal untuk menegakkan hukum itu sendiri, yakni bahkan ini. Indonesia sendiri menjadi salah satu dari lima negara paling korupsi di Asia. Hal itu tak keren dan tak bukan, karena uang negara sebesar Rp. 19.000 dari tahun ini yang tidak ada diambil para koruktor. Bahkan pada tahun 2021 lalu, tercatat ada 1.282 kasus tinggal kegiatan korupsi yang disegangkan, dengan total terdapat 1.404 orang. Negara pun mengalahkan kegiatan sebesar Rp. 62.93 atas kasus korupsi pada tahun tersebut. Jika diperlapal tiap tahunnya, uang korupsi itu dapat kita gunakan untuk membangun jalan orang sejauh 10.000 meter. Atau bisa digunakan untuk membangun rumah sakit berada di internasional di seluruh Indonesia. Bahkan bisa digunakan untuk membantu pendidikan kebuatan Indonesia, mulai berkesi sampai kematian sarjana. Korupsi memiliki sejarah yang manjang di negeri ini. Bahkan sejak jaman POC, praktik tersebut terus berlanjut hingga pada masa sekarang. Beberapa orang berpendapat bahwa korupsi telah menjadi suatu kebudayaan di negeri ini. Namun saya kira tidak ada yang namai budaya korupsi di Indonesia. Akannya ditepat dikatakan jika sekarang ini korupsi telah menjadi suatu wabah penyakit yang menjangkiri seluruh masyarakat. Bagaimana tidak? Nyatanya praktik korupsi yang ditutup dengan mencuri dan ketidakjujuran itu dipraktikkan oleh banyak masyarakat. Contohnya saja, pendata yang menaikkan di bangun kebudayaan itu mendapatkan untung yang lebih. Atau, sopir angkot yang memanap harga di atas harga yang telah ditutupkan pemerintah. Bahkan juga ada anak-anak yang berani menipu untuk mereka lewat uang wisbira, uang buah, dan lainnya. Artinya lagi bahwa korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah, namun di seluruh hidup-hidupan. Hadirin sekali, kerap sekali diperhatikan menonton berita mengenai korupsi, rasanya seperti menonton berikutinya. Karena kita tidak merasakan gampangnya secara langsung. Nyatanya korupsi itu berdampak buruk dan berbahaya bagi negara dan jangka waktu yang pencet. Contohnya saja di bidang ekonomi. Pendanaan dengan investor akan mengandalkan pertumbuhan ekonominitas yang akan menambah. Hal itu terjadi karena investor tidak masuk pendanaan dengan tingkat korupsi yang ini. Akhirnya, kesejahteraan sosial itu akan semakin meledah. Di mana orang kaya yang bertanggungkusu akan semakin kaya. Dan orang miskin akan menderita dalam kemeramatan. Kemudian korupsi juga berdampak bagi bidang kesehatan. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada masa ini, membuat kita semakin dapat merasakan dampak korupsi di bidang kesehatan. Korupsi di bidang kesehatan dan kejasaan dan barang indenis, kerap sekali terjadi antara pejabat dan pemerintah. Bahkan juga ada dua menteri kesehatan di Indonesia yang menangkap kapita atas kasus korupsi. Menurut patahannya di Indonesia, korupsi menjadi salah satu dalang dari buruknya penenai kesehatan di negara kita. Hal ini tentu sangat mengecawakan kita semua. Karena dapat berdampak langsung bagi kesehatan, bahkan nyawa warna negara. Kemudian pada akhirnya, korupsi akan meningkatkan kemiskinan. Dampak korupsi di bidang pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan langsung, di mana orang-orang tidak dapat lagi membeli kebutuhan pokok, seperti sandaran, pangan, papar, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian dapat korupsi di bidang ketimpangan pendapatan di masyarakat adalah kemiskinan langsung, di mana kemiskinan ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Akhirnya, masyarakat pun akan skriptis terhadap semua kebijakan pemerintah. Dan mengetahui semua itu, kita tentu belum merasakan kebijakan kesehatan yang segera dan berikut ini. Karena, memberantas korupsi di bidang pertumbuhan yang hanya ada di seberapa banyak khasus yang ditempa. Namun lebih penting lagi, sejumlah kebijakan kesehatan ini dilakukan secara berkelanjutan. Contohnya ini, pendidikan. Kita dapat meniru pendidikan negara lain seperti Singapura dan begini lain yang menerapkan bahwa orang jujur akan selalu menjadi pemenang. Dapat juga kita tiru negara-negara yang mengajari anak-negara mereka untuk mengundus tindak korupsi sejak begini. Bahkan mereka dijadikan bagaimana cara menerapkannya. Kemudian, mengawasi aliran darah pemerintah, serta mendukung membangun-membangun antikorupsi dapat kita lakukan. Semua itu demi mengujudkan satu pemerintahan yang lebih akuntabel. Karena pada akhirnya, keterbukaan adalah selurusinya. Jika memang bersih, kenapa harus risih? Mengawasi jalannya keterbukaan serta pemerintahan menjadi tugas kita bersama. Jangan kejut untuk menyuruhkan soal, namun krisilah dan berilah sana. Saya membebaskan kembali, korupsi tidak akan membawa kita, karanapun selain kepada kehancuran. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, terkhusus umat-umat saya, para pelajar-pelajar yang di Indonesia, the agent of change. Mari kita mengajakkan budaya yang anti terhadap korupsi. Jangan sampai korupsi menjadi budaya, bahkan menjadi norma di negara kita. Mari kita bersama-sama mempunyai sifat jujur dalam diri kita masing-masing, untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang berketeritas lebih baik, dan tentunya dapat membawa negara ini kepada kemampuran dan kesejahteraan. Selamat memperlihatkan hari anti-korupsi, tetaplah jujur dan profesional. Mari menunjukkan generasi miliknya, benci korupsi. Terima kasih.